Intro Pasukan pertahanan udara Rusia tampak melibat sehabis serangan yang dilakukan Ukraina di wilayah Zaporodye yakni Rusia menembak jatuh pesawat serang darat Su-25 Ukraina serta mencegat 21 roket HIMARS Selain itu pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat sistem peluncuran roket Ganda Uragan Adapun penjegatan roket tersebut dilakukan dalam 24 jam terakhir yang berada di dekat pemukiman Odarovka di wilayah Zaporodye Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Letnan Jendral Igor Konashenkov pada Jumat 7 Juli 2023 Menurut Jendral Igor, kala itu sistem pertahanan udara Rusia juga menghancurkan 13 drone Ukraina yang berada di permukiman Velika di wilayah Kherson Kemudian kendaraan juga dihancurkan di Pologi dan Konovalova di wilayah Zaporodye Di sisi lain pasukan Rusia juga telah menetralisir kelompok subversis Ukraina Selain itu menghancurkan sekira 25 tentara musuh di daerah Kupyans dalam beberapa waktu terakhir Kemudian juga menghancurkan sekira 3 kendaraan bermotor Serta sejumlah peralatan dan amunisi yang dipasok oleh Amerika Serikat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya